Sosok Widuri Puteri, anak aktor Dwi Sasono dan penyanyi Widi Mulia, jadi pemain film Siksa Kubur. Film horor Siksa Kubur tengah ramai diperbincangkan publik sejak tayang perdana di bioskop pada 11 April 2024 lalu. Film garapan sutradara Joko Anwar itu bahkan sudah disaksikan lebih dari 3 juta penonton persenin, 22 April 2024, kemarin. Salah satu pemain film Siksa Kubur adalah Widuri Puteri. Widuri Puteri berperan sebagai sitar maja, sementara pemeran versi doasanya adalah Faradina Mufti. Di balik aktingnya di film horor itu, Widuri Puteri ternyata merupakan anak perempuan dari pasangan artis Dwi Sasono dan Widi Mulia. Lantas, bagaimana profil Widuri Puteri? Simak ulasannya di bawah ini. Profil Widuri Puteri Widuri Puteri Sasono merupakan aktris remaja, penyanyi, dan penulis lagu. Widuri Puteri lahir di Jakarta pada 14 Juni 2010. Ia adalah anak kedua dari pasangan artis Dwi Sasono dan Widi Mulia. Dwi Sasono sendiri dikenal sebagai salah satu aktor kenamaan Indonesia. Sementara itu, ibu Widuri, Widi Mulia merupakan seorang aktris sekaligus penyanyi yang tergabung dalam grup vokal wanita B3. Cario Widuri Puteri Widuri telah memulai karirnya sebagai aktris pada tahun 2014. Saat itu ia bermain peran dalam film Aku, Kau Kaua yang juga dibintangi oleh kedua orang tuanya. Pada tahun 2018, Widuri juga tampil singkat dalam film Tiga Darah Dua. Sosok Widuri semakin dikenal publik sejak bermain sebagai pemeran utama dalam film Keluarga Cemara, 2019. Berkat aktingnya di film tersebut, Widuri berhasil mendapat nominasi di Piala Maya 2018, Festival Film Bandung 2019, dan Indonesian Movie Actors Awards 2019. Sejumlah film lainnya yang dibintangi Widuri Puteri adalah Buku Harianku, 2020, Nusa, 2021, Keluarga Cemara II, 2022, Cek Toko Sebelah Dua, 2022, dan Terbaru Siksa Kubur, 2024. Widuri juga bermain dalam film pendek berjudul Dini Hari, 2022, dan serial Keluarga Cemara The Series, 2022. Pada 2022, Widuri menerima penghargaan Indonesian Movie Actors Awards sebagai pemeran anak-anak terbaik lewat film Keluarga Cemara II. Selain berakting, Widuri juga sempat terjun di dunia musik. Ia tergabung dalam trio Drew Widuri dan bersama kakak dan adiknya. Grup musik tersebut telah merilis dua single berjudul Jajan dan Piknik. Dua judul lagu Drew Widuri dan itu berhasil memenangkan penghargaan anugerah musik Indonesia pada 2021 dan 2022.